Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Prima semuanya Bertemu lagi dengan saya Nurul Hasanah Widya Iswara Muda BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Kali ini kita akan membahas mata pelatihan Berpikir kreatif dalam pelayanan Untuk pelatihan kepemimpinan pengawas Selamat Sobat Prima telah menguasai kompetensi Dalam mendiagnosa kebutuhan perubahan Dalam tugas dan jabatannya Dan telah merentukan gagasan perubahan Nah, kini saatnya Sobat Prima melakukan analisis alternatif pemecahan masalah Pertanyaannya adalah Apakah analisis pemecahan masalah telah menggunakan kerangka berpikir kreatif? Mengapa perlu menggunakan kerangka berpikir kreatif? Tentu saja untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan kita Ingat, pelanggan kita membutuhkan sesuatu yang cepat, tepat, murah, akurat, dan bermutu Oleh karena itu, kita perlu berinovasi Untuk berinovasi, diperlukan berpikir kreatif dan inovat Yuk, simak sama-sama pembahasannya Oke Sobat Prima, sebelum kita mulai pembahasan Kita harus tahu nih tujuan umum dari pembahasan kita kali ini Tujuan umum dari pembahasan kali ini adalah Sobat Prima diharapkan mampu berpikir kreatif Dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansi Ini merupakan tujuan khusus dari pembahasan Ada empat tujuan khusus Yang pertama, Sobat Prima mampu menjelaskan kembali Substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan Yang kedua, Sobat Prima juga diharapkan Mampu mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif Dalam menghasilkan gagasan inovasi Dan yang ketiga, Sobat Prima diharapkan Mampu menjelaskan konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan Yang berspektif GSI Nah, tujuan khusus yang terakhir adalah Sobat Prima diharapkan mampu merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik Sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya Oke, Sobat Prima Kita sekarang akan masuk dalam pembahasan pertama Yaitu terkait dengan konsep berpikir kreatif dan inovasi pelayanan Sebelumnya, saya punya permintaan menarik nih untuk Sobat Prima Berikan kepada saya gagasan kreatif Atau cara kreatif Atau ide kreatif Dalam menyelesaikan masalah yang Sobat Prima sudah dapatkan saat mata pelatihan diagnostik RIDI Ya, pasti Sobat Prima akan berpikir apakah gagasan, cara, atau ide yang sudah dibuat merupakan gagasan yang kreatif? Karena kreatifitas adalah hasil dari pemikiran kreatif Oleh karena itu, kita butuh memahami konsep berpikir kreatif terlebih dahulu Bayer dalam appreciation mengemukakan bahwa berpikir merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merunguskan pikiran, memberi alasan, ataupun penilaian Lalu, apakah kreatif itu? Menurut Connie R. Semiawan, kreatif adalah kemampuan dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam memecahkan permasalahan Sehingga, berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah Misalnya, Sobat Prima berada di suatu desa yang pemandangannya asli Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan yang hijau Namun, masyarakatnya hidup kekurangan Di sisi lain, Sobat Prima membayangkan sebuah kota yang ramai, macet, dan banyak orang yang berdua Sobat Prima memutar otak untuk berpikir kreatif Akhirnya, aha! Mengapa saya tidak menyulap kampung ini menjadi smart kampung? Inilah yang disebut dengan pemikiran kreatif Yakni, Sobat Prima berpikir dengan mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru atas suatu masalah Yaitu, kampung asri, hijau, namun masyarakatnya miskin Bukan hanya menemukan, Sobat Prima juga berpikir bagaimana agar kampung ini bermanfaat bagi banyak orang Baik bagi warga kampung sendiri, maupun warga lain yang mengunjunginya Lalu, mengapa berpikir kreatif penting dalam membuat inovasi? Dengan berpikir kreatif, akan membuka alternatif mencari solusi Berpikir kreatif juga memudahkan untuk melihat dan bahkan menciptakan peluang keberhasilan Berpikir kreatif menciptakan peluang-peluang yang menghantarkan melakukan inovasi-inovasi baru Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir kreatif dalam menghasilkan inovasi Bagaimana tahapan proses kreatif itu? Dimulai dari tahap preparation atau persiapan Yaitu mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi Mempelajari pola berpikir dari orang lain, bertanya kepada orang lain Misalnya, Susan seorang pejabat pengawas mendapatkan pengaduan dari pelanggan Terkait dengan tidak profesionalnya dalam penanganan data sebagai bahan laporan bulanan Susan mengumpulkan berbagai informasi terhadap keluhan-keluhan ini dan mencari solusinya Kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan persiapan atau preparation Yang kedua adalah tahapan inkubasi Inkubasi dalam tahapan proses berpikir merupakan tahap pengumpulan informasi yang dihentikan Individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut Tidak lagi memikirkan masalah tersebut secara sadar Tetapi mengeramkannya dalam alam prasadar Lanjutan contoh Susan Setelah beberapa hari mengumpulkan berbagai informasi tersebut Susan merasa lelah dan capek Maka Susan meninggalkan seluruh pekerjaan tersebut dan diam beberapa saat Kegiatan diam tidak melakukan sesuatu inilah yang disebut dengan kegiatan inkubasi Yang ketiga adalah tahap iluminasi Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau aha-erlepnes Atau disebut dengan momen aha Pada saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru Pemikir mengalami insight atau tiba-tiba muncul pemecahan masalah dengan sendirinya Dan yang terakhir adalah tahap verifikasi Tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas Silahkan Sobat Prima mempraktekan tahapan-tahapan ini Sehingga berpikir kreatif menjadi hal yang biasa untuk kita lakukan Oke Sobat Prima Kita sekarang masuk dalam pembahasan kedua Terkait dengan teknik-teknik berpikir kreatif Dalam menghasilkan ide-ide kreatif dalam berinovasi Sobat Prima semuanya You don't have to be creative to be creative Kata-kata kreatif ini merupakan ungkapan dari Paul Arden Ungkapan tersebut mengandung makna Bahwa untuk menjadi orang yang kreatif Kita tidak perlu belajar secara khusus tentang kreatifitas Atau melakukan study banding tentang praktek-praktek kreatif di sebuah institusi dan sebagainya Pada hakikatnya kreatifitas itu sudah melekat pada otak kanan manusia Sehingga setiap manusia pada dasarnya adalah kreatif Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah upaya kecil untuk merangsang, menggugah, dan memancing kreatifitas itu Agar bisa berkembang secara lebih optimal Oleh karena itu teknik-teknik untuk menghasilkan ide kreatif sangatlah diperlukan Ada beberapa teknik yang bisa digunakan Antara lain Teknik inovation shopping Teknik model pertanyaan Osborne Teknik sumbang saran atau brainstorming Teknik mind mapping Teknik berangan-angan secara kreatif Teknik buku catatan kolektif Teknik pemacahan masalah secara kreatif Dan teknik scamper Berikut akan dibahas dua teknik berpikir kreatif Teknik innovation shopping Dan teknik scamper Simak bersama-sama Sobat Prima Teknik innovation shopping Pasti Sobat Prima heran Melakukan inovasi dengan shopping Nah, tidak semua orang mampu memiliki pemikiran yang kreatif Bagaimana cara agar dapat memunculkan kreatifitas yang berbeda Dan tidak monoton Biasanya Sobat Prima berbelanja atau shopping keperluan sehari-hari Antara pasar tradisional atau di supermarket Maka untuk innovation shopping Sobat Prima dapat melakukannya di dunia maya Alias berselancar di Google, Youtube, atau di media sosial lainnya Yang dicari tentunya terkait dengan inovasi-inovasi Baik inovasi produk, pelayanan, proses, struktur, ataupun inovasi sumber daya manusia Misalnya, Sobat Prima ingin meningkatkan pelayanan kearsipan Maka tentunya akan melakukan innovation shopping Terhadap inovasi terkait dengan kearsipan Baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun di swasta Kita masuk pada teknik scamper Secara sederhana, scamper adalah sembilan prinsip berpikir kreatif Yang pertama kali diusulkan oleh Alex Osborne Dan kemudian disusun oleh Bob Eberle ke dalam daftar berikut Substitute atau mengganti Combine atau mengkombinasi Adapt atau menyesuaikan Modify atau memodifikasi Put to other use atau diubah kegunaannya Eliminate, menghapus Rearrange atau menyusun kembali Scamper didasarkan pada dugaan bahwa segala sesuatu yang baru Itu adalah beberapa tambahan atau modifikasi dari sesuatu yang telah ada Misalnya, saat ada kata taman atau green garden Biasanya ditanami berbagai tanaman hijau yang bermanfaat untuk paru-paru kota Inovasi green garden bisa kita lakukan scamper Agar menghasilkan inovasi-inovasi baru Contoh berikut dapat Sobat Prima gunakan sebagai salah satu referensi Substitute atau menggantikan sesuatu Penggantian di sini adalah sebuah cara untuk mengembangkan ide alternatif yang sudah ada Sobat Prima pasti pernah berkunjung ke kantor gubernur Jika diperhatikan, taman yang ada di halaman depan disulap menjadi miniatur kekhasan NTT Ada miniatur kuda sandalwood, miniatur komodo, miniatur danau kelimutu, dan lain sebagainya Terjadi substitusi terhadap inovasi green garden dengan taman miniatur kekhasan NTT Di lingkungan kantor gubernur Dalam hal ini, menggantikan fungsi taman sebagai paru-paru kota menjadi tempat wisata yang menarik Sobat Prima bisa menerapkan lebih dari satu teknik-teknik berpikir kreatif Atau bahkan menggabungkan beberapa teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide-ide kreatif dalam berinovasi Silahkan mencoba Saatnya kita masuk pembahasan ketiga Yaitu konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berspektif GC Dalam membuat inovasi, Sobat Prima harus memperhatikan lima karakteristik ini Apa saja lima karakteristik tersebut Semakin besar keunggulan relatif Kesesuaian atau compatibility dengan nilai-nilai yang berlaku Kemampuan untuk diuji cobakan Dan kemampuan untuk diamati Serta semakin kecil kerumitannya Maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi dan adaptasi Sobat Prima Pemimpin pengawas adalah motor penggerak inovasi Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan Oleh karena itu, peranan pemimpin dalam menggerakkan inovasi sangat dominan Apa saja yang harus dilakukan oleh Sobat Prima sebagai pemimpin? Yang pertama, tentunya menjadi teladan atau role model untuk perubahan Yang kedua, memberi dukungan, otorisasi, dan bimbingan kepada staff untuk melakukan inovasi Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya inovasi dalam organisasi Dan yang terakhir, bersama-sama mengembangkan kapasitas diri dan pegawai untuk berinovasi Ada hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan inovasi Yaitu strategi inovasi pelayanan publik berbasis GSI Kenapa penting? Karena kebermanfaatan harus berpihak pada seluruh komponen masyarakat yang dilayani Termasuk gender dan inklusi sosial Yang biasa kita sebut dengan GSI Atau Gender, Equity, and Social Inclusion Penerapan GSI pada program inovasi pelayanan Merupakan hal yang penting demi keberlanjutan pelayanan Sekaligus diharapkan terjadi transformasi pada kesetaraan gender dan inklusi sosial Dimana kebutuhan praktis dan strategis perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas akan terpenuhi Oke Sobat Prima, kita masuk dalam pembahasan terakhir Terkait dengan merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik Sobat Prima dapat menerapkan strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam bentuk 6D D yang pertama adalah Drum Up Strategi awal yang harus dilakukan adalah mendorong, menginspirasi orang lain Untuk memiliki semangat dan kemauan yang kuat untuk menumbuhkan inovasi di lingkungan kerjanya D yang kedua adalah Diagnose Merupakan kegiatan mendiagnosa kondisi organisasi saat ini Untuk mengetahui kebutuhan perubahan atau inovasi organisasi Dan menetapkan ide inovasi sesuai kebutuhan unit masing-masing D yang ketiga adalah Desain Inovasi Yaitu menuangkan ide-ide inovasi yang telah dihasilkan ke dalam suatu rancangan rencana aksi inovasi yang lebih detail dan konkret D yang keempat adalah Delivery Berupa penerapan kegiatan inovasi, monitoring, dan evaluasi hasil penerapan inovasi D yang kelima adalah Display Yaitu strategi pengelolaan kegiatan promosi serta mengelola tindak lanjut inovasi D yang terakhir adalah Dokumentasi Inovasi Merupakan strategi pengelolaan kegiatan pendokumentasian inovasi Mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut inovasi Dalam setiap tahap perlu didokumentasikan proses dan hasil inovasi Selain dapat menjadi alat ukur keberhasilan atau capaian inovasi Juga menjadi bahan evaluasi dan feedback bagi kebijakan organisasi Nah Sobat Prima, kita juga bisa merancang inovasi menggunakan Canvas Model Inovasi Canvas Model merupakan salah satu instrumen atau alat bantu Bagi peserta untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang tugas dan fungsi program dan kegiatan dan rencana inovasi organisasi Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Canvas Model Inovasi Yaitu K-Resources, K-Partner, K-Activities, dan Cost Structure Baik Sobat Prima semua, kita sudah sampai di tahap paling akhir Sebagai pejabat pengawas, Sobat Prima diharapkan dapat berperan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan inovasi Berperan sebagai agent of change bagi organisasi Terima kasih Sobat Prima, semoga bermanfaat dan selamat menjadi pemimpin perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Prima dan jangan lupa bunyikan lonceng, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton!